soal pakum banyak yang sesuai standar 15 menit bahkan 20 menit tapi saat akan melepas nevel selang pakum ke AC tenisi tidak menutup manifold terlebih dahulu sehingga logika udara akan terhisa masuk kembali ke dalam biarpun sedikit itu yang saya perhatikan selama pemasangan tenisi AC oke jadi gini caranya ya betul logika abang itu bang siapa itu bang willy ya logika bang willy itu benar jadi pada saat melepas ini melepas selang manifold dari sini itu kan pentil pentil itu gedorong ketekan itu ada penekannya nah pada saat kita melepas itu ada udara yang masuk walaupun sedikit udara akan masuk nah caranya gini kita kita anggap aja udah selesai proses pemakuman ya udah mentok di bawah udah selesai proses pemakuman sudah dipastikan tidak ada kebocoran nah sekarang caranya melepas manifold agar tidak masuk udara gimana caranya gini caranya caranya siapkan kunci L kunci inggris buka tutup ini yang tipa kecil buka sedikit preon teman teman caranya gitu buka sedikit preon sampai di tekanan kira kira 20an ya 20an PSI kira-kira segitulah ya nah kira-kira 20 PSI atau mau buka dikit lagi 30 PSI nah gitu artinya di instalasi di instalasi tipa epap ini sudah sudah ada tekanan preon ya sudah ada tekanan preon nah kita barulah bisa buka jadi udara gak masuk nah gitu jadi si udara gak sempat masuk karena udah ada dorongan preon dari dalam tuh barulah buka semua buka semua JL dan AC siap raninan kalau selesai pemakuman terus langsung dicabut manifoldnya iya karena dalam keadaan pakum hampa udara instalasi ini kalau dibuka langsung dibuka otomatis kan namanya pakum hampa udara itu kan pasti nyedot dia akan pasti narik narik udara dari luar dari dalam ke apa udara dari luar ke dalam pasti masuk itu caranya kasih dulu dorongan dari dalam buka preon sedikit jadi dia kasih dorong jangan dibuka semua jangan langsung dibuka semuanya kalau teman teman buka semua seluruh preon sampai habis terus kita mau buka selang manifold itu maka akan banyak preon yang akan terbuang karena tekanan preon juga teras jadi buka aja sedikit kayak gitu ya